Halo Halo semua dan kembali ke channel gua dan hari ini guys kita lagi main rtx ya Minecraft rtx guys jelas-jelas ini rtx ya kalian bisa lihat nih wow cahayanya guys kita lihat-lihat dulu dong bahwa tuh airnya guys bahwa bahwa pusat dan yang mantul-mantul atau bahwa ini 100% rtx guys kalau kalian lihat ya bahwa ini retracing mantul-mantul dah pokoknya ini kita aduh rtx ini tapi tapi kurang sesuatu guys kurangnya apa ya kurangnya itu tapi gimana ya kayak aneh gitu kayak soalnya ini bukan 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 rtx ini tuh gua becanda doang iya 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 nggak lucu sinar apa sih asralan apa sih oh iya jadi kalian disini bingung kalian apa gua buat video seperti ini alesannya cuma satu sih guys gua gua nggak mau viewers-viewers gua atau viewers-viewers lain Minecraft yang mungkin ya masih kecil itu untuk tertipu sama orang-orang ya atau atau salah paham gitu tentang Minecraft rtx jadi sini gua hari ini mau jelasin ini ya tentang itu kita ini kita bisa lihat ya di sini cara kita tahu ini rtx atau bukan Minecraft rtx atau bukan jadi pertama adalah kalian lihat dulu ini Minecraft java atau bukan taunya dari mana kalian bisa lihat dari hotbar ini pertama dan hotbar ya terdiri di sini biasa kan udah kalau mcp itu ada ada hitunya terus kalau mereka pencet T kalau mereka pencet itu chatnya kayak gini itu artinya java atau ketiga nih guys yang paling krusial yaitu dia kalau pencet F3 kenapa F3 karena adalah di Minecraft Windows 10 tidak ada yang namanya F3 seperti ini kedua cara kalian tahu ini bukan arti kesalahan bukan kalian bisa lihat di sebelah kanan sini guys ini ada GeForce GTX 1080 ini banyak youtuber-youtuber yang bilang ini gua lagi main rtx guys ini tapi tapi waktu pencet F3 GTX 1080, GTX 1080 Ti dan yang lain-lain ya jadi gua nggak mau ini sih biar orang-orang kayak salah paham tentang Minecraft rtx itu apa atau tentang apa sih speedji itu itu dua hal yang berbeda dan juga Minecraft rtx itu cuman ada di Windows 10 dengerin Minecraft rtx nya beta sekarang itu masih ada cuman ada di Windows 10 Minecraft Windows 10 tidak ada di java tidak ada di HP tidak ada di mana-mana cuman ada di Windows 10 oke paham paham oke jadi hari ini gua mau ngomongin sesuatu guys jadi ini ada satu youtuber mungkin kalian tahu youtubernya siapa kalian bisa bukan mungkin kalian tahu lah pokoknya dia kalian tahu ini jadi pokoknya dia intinya dia ngomongin dia lagi main survival rtx gitu tapi apa yang bikin yang teraneh menurut gua ya kita kita lihat aja nih kita lihat ya sekarang di channelnya dia oke guys jadi mungkin kalian tahu ya ini youtuber satu ini dia ada 123 dia lebih terkenal dari gua jelas banget 3 kali lipatnya atau 4 kali lipatnya kenapa gua bilang dia gua gua kasih aja dia bukan youtuber lain nah karena ini guys jadi kalau kali liat nih channelnya nih dia naro-naro nih Minecraft survival rtx Minecraft survival rtx 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 on rtx on di thumbnail 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 tuh ah pusing dah oke jadi video apa yang bikin gua tahu ini bukan bukan dari rtx kita bisa lihat ya langsung dari episode pertamanya gua gua nggak ini ya ya badai gua nganuduh ya dia ngomong sendiri nih dengerin nih guys what's up people nama gue Astana sing dan sampai kembali di video Minecraft dan di video kali ini kita akan bermain Minecraft yang kalian dulu minta people ya banyak banget dari kalian minta ya sampai sekarang banyak sekali yang minta yaitu Minecraft ya 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 cepetan cepetan survival rtx px px2 guys rtx guys rtx ya dengerin rtx tapi kalau kalian lihat di awal-awal ya guys ini kita lihat nih ini sudah main menunya java guys kita bisa lihat nih Minecraft java ini tidak ada di Minecraft mcpw eh windows minecraft survival ya 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 bacot-bacot next next gue nggak tahu bakal kayak menu ini kan ya all right kita lihat ya dulu oke kedua dulu video ini kok ada lo lumayan lo mainnya ya di belakang nah kalian bisa lihat di video ini guys nih lihat tekstur pakai guys pertama tekstur peknya yang gua mau tekanin kalian bisa kasih tahu ya perbedaannya tuh dari tekstur pakai juga pertama itu yang Windows 10 dia belum support tekstur pek apa-apa dia cuma baru tekstur pek default nanti gua kasih tahu kedepan di ini di next next menit Oke jadi ini dia pakai tekstur pek yang realistik sedangkan Minecraft rtx itu tidak mengincar realistik tapi mengincar film Minecraft cuman ada shader rtx-nya doang dia tidak mengincar realistiknya itu itu dari videonya langsung aja Minecraft langsung ya bukan dari gua ya kita lihat dulu nih guys nih kita ke depan depan nih kita lihat ke depan blablabla ya lumayan main main ya oke kedua nih dari airnya nih nih airnya air itu dia itu dia bukan begini ya dia nggak begini airnya beda kalian bisa lihat-lihat pokoknya di video ini terus 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 ini yang gua bilang kalau dia mempencet F3 ini kita bisa lihat dia gue ya kita cari dulu nih mana nih ya ah nih nih guys nih nih kalau lihat di video video sebagian sini BAM oke ini yang gua bilang tentang tadi Minecraft Windows 10 tidak ada F3 seperti ini dan juga di sebelah kanan guys kalian lihat GTX 1080 Ti RTX Oke jadi kesimpulannya adalah ya dia dia menipu tapi senaranya to be fair to be fair ya dia di sini kasih tahu sih series PTGi sama realisme tekstur PK sama shadernya cuman kenapa kita harus ngomong di depan nih RTX gitu why oh why gitu apa susahnya ngomong kayak seperti RTX atau seperti apa gitu atau bahkan bilang ini series aja gitu series PTGi ini susahnya apa gitu kayak why apa deh mentang-mentang ini RTX sama PTGi itu metodenya hampir sama eh hasilnya sama tapi metodenya berbeda sama-sama kayak nge trace cahaya tapi nggak begini juga ya caranya kayak bilang ini RTX dan yang lain-lain oke jadi art yang dia mungkin mungkin dia salah paham mungkin RTX itu ini kali tapi RTX pun aja nih guys RTX itu artinya VGA ya VGA RTX makanya di Windows 10 itu yang bisa pakai ini cuma punya VGA ini guys yang punya VGA RTX makanya namanya RTX paham paham ya good nah terus ini perbedaannya guys perbedaan dari Minecraft series PTGi yang main nih kalian bisa lihat di sini tekstur packnya dia tuh default guys bener-bener kayak dia ngincer dari default feelingnya itu loh terus juga kalau lihat dari Godray nya nih kalian bisa lihat dari Godray nya itu dia ada cahaya-cahaya ilahinya gitu silahkan di sini tuh Zeus itu dia nggak ada nih tuh kalian bisa lihat tuh perbedaannya di sini nih mungkin kalian bisa lihat ya perbedaannya ini sama ini tuh 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 oke mungkin lebih jelasnya lagi kita bisa lihat di video si ini ya si Aipwan Aitek nih di satu teknik dia buat video tentang perbedaannya RTX sama Zeus bit jika kita bisa lihat ya di sini nih kalian bisa lihat ya perbedaannya perbedaannya tuh tuh RTX lebih halus pertama dia ini lebih kontra sedih cahayanya Oke kita skip-skip aja jangan terlalu lama yang RTX nih maksudnya sorry ini yang atx dia kalian bisa lihat nih warnanya lebih saturation lebih saturing itu lebih tersedangkan csp3 gini lebih gelap dan lebih ini doang kalian bisa lihat ini lebih halus ini gua kalau ini terlalu over gitu ya menurut gua terus ini csp3 ini kalian bisa lihat perbedaan-perbedaannya di sini guys tuh nah perbedaannya apa kalian bisa lihat warnanya ini dia lebih ngeblend merah campur biru jadi ungu gitu guys jadi dia bisa nyampur-nyampur gini warnanya itu lebih ya lebih bagus ya next weh kalian kalian bisa lihat lah nih lanjutnya nih perbedaan yang sangat drastis Zeus bitji ini ini wala ini gua 4K guys lebih 1080 ya dah biar cepat loadingnya Oke kalian bisa lihat di sini airnya Zeus bitji dia itu begini udah ada kaustiknya gila efek kaustik ya terus hadiah itu bergelombang-gelombang sedangkan di RTX dia gelombangnya sangat dikit dan juga hampir nggak ada gitu malah ya dikit banget bergelombangnya pokoknya tuh tuh perbedaannya itu kalian bisa lihat versi perbedaannya juga kalian bisa lihat pokoknya kalau kalian mau mau lihat perbedaannya lebih lanjut kalian bisa cek di video ini Oke guys jadi intinya begitu ya guys kita udah tahu perbedaannya antar series bitji dan juga Minecraft RTX on jadi semoga kedepan kalian tidak tertipu dengan orang-orang yang ngaku-ngaku dia pakai RTX dan yang lain-lain yang ngaku-ngaku di Microsoft Java atau ngaku-ngaku di HP gitu ya itu kalian jangan percaya Nah pokoknya itu aja dari video gua ya gue cuma mau kasih tau perbedaannya gimana Cuman kalau kalian masih bingung kalian juga bisa mungkin bisa cari Google-Google lain di Google-Googling-Googling ya lebih dalam lagi penjelasannya ini gue cuma mau kasih tau perbedaan dari visualnya doang ya Oke jadi itu video aja dari video gua jangan lupa subscribe dan like video ini kalau kalian mau teman-teman kalian tidak tertipu lagi atau kalian yang tertipu terus menyadari Oke bye bye semua papa papa